Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di kelas praktikum akuntansi pada kesempatan kali ini sebelumnya saya akan memperlihatkan akun list yang sebelumnya sudah kita bahas dan saya akan menjelaskan sedikit bagaimana posisi yang seharusnya untuk mengecek kalian seperti biasa silahkan membuka file kalian masing-masing sesuai dengan tempat penyimpanan kemudian akan muncul tampilan seperti ini kemudian kita klik akun kemudian klik akun list akan muncul tampilan seperti ini disini bila kita cocokkan dengan data yang sudah saya kirim kita perhatikan disitu kan ada level ada level 1, level 2 ada level 3, ada level 4 jadi posisi akunnya itu harus seperti ini nah ini kan ada tingkatan aktifa ini berarti ini merupakan level 1 ini merupakan level 1 kemudian ini level 2 ini level 3 ini juga level 3 tapi sebagai header kemudian ini adalah level 4 nah maksudnya ini apa maksudnya itu adalah bahwa seluruh yang termasuk ke dalam aktifa baik itu aktifa lancar dan aktifa tetap akan totalnya akan masuk ke akun aktifa 1 0 0 0 0 0 0 ini kemudian bank juga seperti itu bank disini dia level 3 tapi statusnya sebagai header ini kenapa? karena di bawahnya bank itu ada 2 bank lagi ada bank pasifik dan ada bank atlantik jadi itu juga harus diperhatikan kemudian selanjutnya di liability ini juga sama ini juga bertingkat ya disini dia beda kenapa seperti ini? karena yang header ini merupakan jumlah total antara PPN keluaran dan masukan kemudian kewajiban lancar juga sama pendapatan diterima di muka dengan utang usaha di equity seperti ini dengan income cost of sales expense nah disini kalian jangan begitu memperhatikan nominalnya karena penyelesaian ini sudah disusun sampai ke pembelajaran selanjutnya jadi nilainya bisa jadi ada yang berbeda seperti itu